Intro Melalui swadaya masyarakat di lingkungan Kampung Cipetir Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, pengurus RW dan masyarakat saat ini sedang giat melakukan pembangunan kantor RW dan pengecatan jalan lingkungan. Ade selaku pengurus RW14 dan Haja Susanti selaku ketua posyandu mengungkapkan dengan dibangunnya kantor RW, berbagai kegiatan masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik, dengan harapan kedepannya bisa lebih maju lagi. Harbangan terbaguna Pak. Yang dipakai untuk apa nih Pak? Untuk posyandu, karang taruna, kantor RW, masyarakat Pak. Akun itu untuk kesejahteraan masyarakat Pak, peningkatan kemajuan RW14 Betir. Terlaksana kegiatan pengecetan, pengecetan masyarakat, di lingkungan RT1 RW14. Ini untuk penyimpanan asib dan berkas pekerjaan RT-RT dan KRW. Kebetulan di sini tempat balita kalau mau diukur setanti di sini, untuk kesininya mungkin ini toilet bersihnya untuk warga. Alhamdulillah selama ini kita dapat juara satu, senang, senang selesat, sabi luluman. Dan alhamdulillah ini juara harapan tiga, lomba posyandu seringkat desa. Mudah-mudahan selanjutnya akan menjadi juara satu. Ini adalah ruangan pemeriksaan. Kita memfasilitasi dengan ada obatan P3K, terus untuk kalau seandainya harus diimpus mungkin ada untuk impusannya. Dan kebetulan alhamdulillah kasutnya dari donatur juga. Terima kasih. Mungkin ini untuk ruang pemeriksaan ngebumilnya. Juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur atas bantuannya. Dengan adanya ruangan serbaguna ini yang alhamdulillah bisa dipakai untuk posyandu, untuk rambut semuanya warga gitu. Terus ada peningkatan untuk dalam segi kesehatannya, untuk ekonominya mungkin. Memperdayakan lagi ke masyarakat bahwa dengan adanya ruangan ini alhamdulillah bisa dipergunakan. Terus selama ini cita-cita warga Cipetir ingin mempunyai kantor RW. Dengan adanya ini alhamdulillah, terus banyak sumbangan donatur yang memberi sumbangan. Harapan kami sebagai warga Cipetir mungkin untuk selanjutnya bangunan ini akan ditingkat lebih ke atas. Jadi manfaatnya lebih banyak lagi gitu. Terima kasih untuk para donatur yang ada di wilayah Cipetir ataupun banyaknya di luarnya. Mengucapkan banyak terima kasih. Masih di tempat yang sama, Ketua Karang Taruna Rijal mengungkapkan, sangat bersyukur dengan telah dibangunnya kantor balai RW. Karena berdirinya balai RW tersebut, warga masyarakat kampung Cipetir bisa melakukan pertemuan dan berbagai aspirasi pun bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada donatur ada di lingkungan RW 14 maupun di luar RW 14. Dengan adanya kantor ini kita bisa satu atap berkumpul dalam hal dengan yang lain kita bisa berdiskusi, merencanakan pembangunan ke depannya dan kita sebagai Karang Taruna juga bisa ikut andil terhadap program RW 14 yang dimana kita sebagai generasi muda yang mungkin insya Allah ke depannya akan meneruskan perjuangan RW ini. Cipetir Soreang! Madu! Di kampung Cipetir Soreang, Kabupaten Bandung, Agus BR Hadas TV mengabarkan.